Saudara, perselisian antar warga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah gara-gara pemotongan pohon durian. Polisi pun akhirnya turun tangan untuk mencegah tindakan anarkistis dan mengamankan seorang warga. Polisi dari Unit Sabara Polres Temanggung, Jawa Tengah terpaksa membawa salah satu warga desa Purwosari kecamatan Wonoboyo, Jawa Tengah berinisial IKA yang menjadi sasaran perselesihan warga. Dengan pengamanan ketat, polisi menerobos warga yang marah dan IKA berhasil dimasukkan ke dalam truk polisi untuk dibawa ke Makopolres Temanggung. Kejadian ini bermula dari selisih paham antara IKA dengan warga. IKA tidak terima ranting pohon durian miliknya yang melintang di jalan dipotong saat kerja bakti. Setelah dilakukan mediasi di kantor desa, disepakati IKA mendapat ganti rugi 5 juta rupiah. Namun, sejumlah warga tidak terima dengan upaya ganti rugi tersebut. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Namun, setelah dilakukan mediasi dari warga aparat desa setempat, ganti rugi ini disepakati 5 juta rupiah. Karena banyaknya warga yang melihat pada saat mediasi berkerumun, disitu akhirnya yang bersangkutan mengurungkan niatnya untuk menerima ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Dan saat ini permasalahan ini sudah selesai, diselesaikan dengan cara mediasi antara perangkat desa yang bersangkutan dan warga setempat. Kini, permasalahan ini telah diselesaikan melalui mediasi antara perangkat desa, IKA, dan warga setempat.